Intro Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeky Petirulan Di channel XS ini pastinya Kali ini saya akan buat video reaction Dio guys, my bias Yang disini Judulnya tuh High Note Studio vs Live Nah, jadi gini guys Saya tertarik untuk buat video reaction ini Karena disini juga saya dikasih linknya Sama anggota KLM Ini katanya Dio Live dengan rekaman Jadi disandingkan gitu ya Live dengan rekaman Karena saya pernah ngomong bahwa saya suka Dio tuh live dengan rekaman tuh kurang lebih sama guys Jadi suaranya tuh bener-bener No edit-edit No edit-edit Walaupun di rekaman, udah pasti dong Ada mixing, mastering Yang memang suara orang tuh di edit Biasanya kalau untuk Merilis sebuah karya Merewati tahap rekaman Dan udah pasti di edit Nah, tapi pada saat live itu ya Susah gimana mau ngeditnya guys Oke Saya akan coba Lihat Dio Yang live Dan rekaman Ini ada disini Di video ini katanya Oke Tanpa berlama-lama guys Satu, dua Tiga Wah tuh Wah Nah ini nih ada Glissando Nah Ini yang versi rekaman ya Nah Ini rekaman juga nih Oh Ornamen-ornamennya Revenerannya Untuk lagu Mama Nah ini live-nya Oh Glissando-nya sama Persis dengan Berrekaman Oh Wow Wow Huruf vokalnya bagus Love me right Resonansinya bagus guys Missing you Oh Hidupnya bagus Bagus ya dia Ornamennya oke Dan cengkok-cengkoknya itu kayak Tuh 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 Sama persis loh Dengan rekaman guys Ini Ini nih Saya suka nih Uh Ini nih Uh Nih Ini keriting banget intunya Runnya Kita dengar versi live nya Kontrolnya bagus banget Nih Suara Tuh wow Bahkan dia bisa lebih bagus lagi Dari versi rekamannya guys Live nya Tuh Merinding Weh kenapa buka baju gitu Iya Dia bahkan bisa lebih bagus Daripada Rekamannya guys Sambil gerak-gerak Sambil gerak Sambil gerak-gerak Dengan kain Oh ini ya improv nya mahal Sambil gerak-gerak Nih Lucky one Nih Nah Ini gimana di bawah Gini Tuh Sambil gerak-gerak Pertanyaan saya Pajam ya Narah tingginya itu Oke kayaknya saya suka Wow Dia bertanggung jawabkan Rekamannya dengan Wow Gila Dia bertanggung jawab guys Stagatonya Monster nih Oh lagu monster ya Part-part dia solo ya Wiss Kita dengar Wow Bertanggung jawab Ini saya dah lihat nih Exodus Ini lagi nih Tuh Malah dia kasih run-nya lagi loh Oke Oke abis ya guys Wow Oke Thank you banget Stop ya Oke Jadi gini guys Dio itu Saya pernah bilang Emang Emang saya suka dia Ini rambut Udah gak bisa Kerekontrol Jadi Dia nyanyi Rekaman Ya Versi rekaman Kita dengar live-nya tuh sama guys Bahkan Bahkan Menurut saya Dia bisa lebih bagus lagi Pada saat live Jadi gini loh Biasakan Biasakan Saya gak Gini ya Gak Gak sebut ini ya Penyanyi Tapi biasanya Penyanyi itu bagusnya Rekaman doang Pada saat live Pada saat live Dia gak bisa bertanggung jawabkan itu Gak bisa Live-nya tuh Udah pasti Biasanya Berantakan ya Biasanya Nah Saya sukanya Ini Dio ini Dia live Eh dia rekaman Pada saat live Itu Dia bertanggung jawab Atas Suara dia yang udah direkam Dia nyanyi live itu Gila Bagus Dan bisa lebih bagus lagi Pertanggung jawabannya tuh Bisa lebih bagus lagi Daripada yang live-nya Dia nyanyi Eh Ini rekamannya Itu yang saya suka Dari Dio guys Nah Walaupun Ada yang bilang Kak Tapi dia pernah Krek-krek-krek juga Kak Oke Ini Masalah krek Krek itu hal biasa Hal biasa dalam Bernyanyi ya Memang ada kumpulan-kumpulan mereka Krek yang mereka ketawa Itu hal biasa Dalam pernyanyi guys Jadi Di dunia ini Gak ada orang yang gak Gak pernah salah dalam pernyanyi Itu udah pasti Udah pasti semua orang Bahkan diva dunia Siapapun itu Pasti pernah krek ya Di atas panggung Itu hal-hal biasa ya Nah Asalkan Yang terpenting Bukannya Bukan Bukan kreknya tuh Bukan yang dia Fales nyanyi Sepanjang lagu Atau banyak fales Atau Atau dia Apa ya Atau dia merusak lagunya Enggak Itu krek yang wajar Krek yang Yang manusiawi Yang manusiawi Jadi bukan yang Yang misalnya nih Dia nyanyinya kayak gini Misalnya di rekaman Kemudian lagunya dia Kok suaranya beda sih Nah gitu loh Dalam arti Kok beda Kayaknya suara dia Enggak kayak gini deh Enggak Enggak kayak Terlalu banyak Dibantu-bantu deh Ternyata pas dia nyanyi Orang bisa tau Oh ini bener gila Suaranya bagus Jadi kalo keselak suara Krek gitu Yang manusiawi Itu hal biasa Itu hal biasa Semua orang pernah Melakukan keselan itu Oke Saya rasa itu aja Udah kepanjangan banget Kalo ngomong soal dia ini Nggak akan ada habis-habisnya Oke Saya rasa itu aja Terima kasih Yang telah menonton video ini Kalo kalian tidak setuju Boleh saya tinggalkan dikom komentar Tapi please Jangan serta sopan Dan jangan lupa Follow instagram saya Untuk tonton next reaction Dan jangan subscribe channel ini guys Jika kalian tidak suka Dengan komentar-komentar saya Terima kasih Duh Duh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa